Anda masih menyaksikan Kompas Pagi Saudara, seusai menghadiri pemakaman Ibundaya, Presiden Joko Widodo langsung kembali ke Jakarta. Dari Jakarta, Jokowi kembali ke Istana Bogor untuk melanjutkan agenda Presiden. Setelah mengikuti prosesi pemakaman Almarhum Ibundaya, Presiden Joko Widodo langsung bertolak ke Jakarta melalui lanut Adi Sumarmo, Boyolali, Jawa Tengah. Jokowi bersama rombongan tiba di Jakarta sekitar pukul 15 sore. Lantunan doa mengantarkan keberangkatan jenazah Ibunda Presiden Jokowi menuju ke tempat pemakaman dari Rumah Duka di Solo. Jenazah diberangkatkan dengan menggunakan mobil jenazah. Sebelumnya, Almarhumah Sujid Minoto Miharjo disolatkan di Masjid Baitur Rahman. Lokasi makam dari Ibunda Presiden Joko Widodo berada di Dusun Mundu Karanganyar, Jawa Tengah. Jenazah Ibunda Jokowi Sujid Minoto Miharjo dimakamkan berdampingan dengan makam Ayahanda Presiden Joko Widodo. Selain keluarga Presiden Jokowi, pelayat yang bisa menyaksikan prosesi pemakaman dibatasi jumlahnya. Sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju dan Kepala Daerah melayat ke Rumah Duka Ibunda Presiden Joko Widodo Sujid Minoto Miharjo di pleret Solo, Jawa Tengah. Salah satu yang datang melayat adalah Gubernur Jawa Timur, Kofifah Indar Parawansa. Kofifah punya kenangan sendiri terhadap Almarhumah Sujid Minoto Miharjo atau yang akrab dikenal sebagai Ibu Noto. Melihatnya beliau, yang pertama adalah beliau sampaikan supaya putra-putri beliau melanjutkan selaturahim dengan teman-teman Almarhumah. Kemudian yang kedua, beliau pesan supaya kalau ada sisa riski hartanya beliau, beliau ingin itu diwakafkan untuk masjid. Saya relatif mengenal beliau sebelum Pak Jokowi jadi Presiden, jadi memang beliau hampir tidak tinggal untuk sholat berjamaah subuh di masjid. Kemudian maghrib dan isyak. Suatu saat saya pernah soan kendalem beliau di sini, beliau masih di masjid dan ketika beliau sampai, waktu itu beliau justru Mbak Uwifah tolong Mbak Uwifah yang berdoa. Artinya ada sifat yang sangat low profile dari seorang Eyang Noto. Kenangan terhadap Almarhumah Ibunda Presiden juga diungkap, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Saya hormat sekali kepada Ibu Noto ini karena kesederhanan beliau sampai juga sampai pada Pak Jokowi jadi Presiden. Jadi saya terus terang berdua cita dalam sekali dan beliau menurut saya sih contoh ketahuanan seorang ibu yang begitu sederhana tetap walaupun putranya sudah menjadi Presiden Republik Indonesia. Tercermin dari semua tingkah lakunya. Ibunda Presiden Joko Widodo Suji Admi Noto Miharjo meninggal dunia pada Rabu 25 Maret 2020 dalam usia 77 tahun setelah berjuang melawan penyakit kanker yang ia derita selama 4 tahun. Tim Liputan Kompas TV Solo, Jawa Tengah Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.